Hai sobat miskin Kemarin aku sempat bikin video tentang elemental mastery itu ngebug atau enggak Ternyata aku salah Dan itu video sudah di tak tak down Jadi sudah gak ada Dan sekarang aku sudah mulai sedikit Mungkin memahami tentang elemental mastery Dan betapa pentingnya elemental mastery itu Disini kalian bisa lihat Ini jangan di komentari Kenapa Kritikal dan lain-lain itu Apa namanya Kurang atau bla 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 Kita gak membahas itu Artifak juga hoki-hokian Kita dapatnya Gak dapat kritikal ya berarti nasib Kita diluarkan itu dulu Kita bahas tentang elemental mastery Oke Elemental mastery ini Aku pakai 297 Tapi Kita bisa lihat disini Gak usah membahas critical rate ya Kita singkirkan itu dulu Kita bahas elemental mastery Disini kalian bisa baca Elemental mastery dapatnya Damage itu seberapa besar Ini kalau kita bisa overload Superconduct Electro charge Shattered and swill Itu sebanyak 116% Kalau dengan elemental mastery 297% Nah kita mau coba Untuk Kita hit ke musuh Damage mana Apa itu namanya Damagenya itu sebesar apa Dan sepenting apa Elemental mastery itu Kita ratakan dulu Karena senjataku yang disini Di bawahnya Ini Nanti kita percobaan disini Base attacknya Lebih rendah dari ini Sebetulnya kalau level 70 Ini lebih tinggi Seberendah Jadi kita mengalah Attack disini 2000 Kita mengalah ke Ganti di Mungkin disini ya Bentar Kita pasti ya Kita buangnya ke Oke disini Kita buang Kita ganti Attacknya ke Disini ya Kita buang Dengan NL elemental mastery 296 Kita bisa dapat Damage Overload Berapa Kita tes Di Heal pull Sebutnya gimana sih Siapa sih Heal pull Kita coba Kita tebak api Tidak perlu dua-duanya Sini-sini Satu aja lah Biar satunya bisa Untuk contoh Penjata yang lain Oke Ini baby Kita coba Kita Arah ke tanah Kita kasih damage Damage Merahnya 28001 Dengan attack 1782 Nah Kita sekarang coba Dengan Overload Dengan kanu yang sama Apa itu namanya Dengan elemental Mastery Damage yang sama Kalau enggak Kalau perlu Kita kasih damage Lebih Rendah Tadi kan 1200 Ya Kita Dengan ganti itu Kita kasih ini Kita perbesar Damage kita Cuman Kita buang Elemental Mastery nya Itu ya Oke Kita perbesar Attack nya Kita buang Elemental Mastery Di sini Tidak ada Mastery nya 80 Itu dapat Dari mana sih Kita buang Sebisa mungkin Ke Wanya Oh Oke Dari sini ya Tidak apalah Kita perbandingkan Sama yang 80 aja Dari 290 36% ya Ini cukup Lumayan tinggi 81 ini Tadi 2801 Biar dia balik dulu Jangan mati bang Oke Kita kasih damage Ini bang Yuk Kebas Boom 1769 Itu overload Damage yang Kerasa Jauh Padahal Attack disini Lebih besar 100 lebih 189 1892 Padahal Jauh lebih besar Tapi Damage yang Dihasilkan Overload Jauh lebih tinggi Oke Mungkin Contoh itu Masih kurang Efisien Kalau hanya ke king Kita coba Karakter lain Mungkin Kita coba Sama Barbara Sama Barbara Ini jangan Barbara ya Mungkin Amber sama Fendi Oke Kita tes lagi Kita pakai Fendi Attack 1000 Masternya 200 Kita pakai ini Kita buang Semua Elemental Master Kita tes Jadi kita Kalau buang Ini bisa Kalau tidak Kita lepaskan Kita buang Semua Elemental Master Kita punya 13 Elemental Master Hanya dapat 5,9% Dengan Attack 1044 Oke Kita coba Amber Kita langsung Ultinya Fendi Tepuk Tepuk Sini Tepuk Ininya Kita Ulti Kalau api Damagenya berapa Tanpa 291 291 Kita lihat Yang merah 291 Oke Dengan Attack Sorry Dengan Attack 1044 Elemental Master 13 Dengan Tambahan Tadi Mungkin Masuknya Itu Swill 5,9% Coba Kita Kembalikan Kita ganti Senjata Senjata Aku level Kecil Kebetulan Disini Kita pakai Elemental Master 93 Lalu Kita Rubah Tadi Kita Tambah Ini Dan Total Elemental Master 308 Tanpa Ada perubahan Dember Swill 120% Kita Sekarang Coba Ke Monster Yang Sama Dengan Level Yang Sama Oke Kita Cari Dulu Oke Ini Levelnya Monster 44 Jadi Selisih sedikit Satu level Ya Tadi Kalau Gak Sama 45 Kita Coba Api Dan Kita Ulti Kita Cari Energy Recharge Dulu Ini Sudah Kita Dapat Kita Kasih Api Oke Kita Coba Damagenya Berapa 605 605 Ya Dengan Attack Yang Jauh Lebih Kecil 920 Tapi Bonus Tambahan Dari Elemental Reaction Itu Sangat Jauh Banget Dua Kali Lipat Tambahannya Lebih Dari Dua Kali Lipat Jadi 291 Tadi Kalau Gak Salah Sama 605 Berarti Kalau Kita Bullet Fenty Padahal Senjata Ini Baru Level 40 Sedangkan Senjata Yang Tadi Kita Coba Itu Sudah 60 Mungkin Peningkatan Damage Ini Peningkatan Damage Yang Hijau Tapi Yang Merah Tidak Berpengaruh Karena Sudah Tak Hitung Ternyata Overload Dan Lain Lain Itu Tambahan Di Damage Yang Bukan Di Elemen Kalian Tapi Elemen Yang Bereaksi Jadi Kalau Menurutku Pribadi Itu Elemental Mastery Kalian Tetap Ada Yang Harus Dibuild Walaupun Mungkin Ada Beberapa Yang Kalian Tidak Terlalu Harus Fokus Misalkan Main DPS Misalkan Ini Untuk Pribadi Seperti Visual Kalau Misalkan Dimainkan Apa Namanya Main DPS Aku Kemungkinan Tidak Main Elemental Mastery Terus Mungkin Xiangling Juga Tidak Terlalu Besar Kalau Aku Bikin Main DPS Tapi Kalau Bisa Ada Elemental Mastery Itu Lebih Bagus Lagi Cuman Kalau Misalkan Untuk Support Itu Lebih Baik Ada Elemental Mastery Karena Ketika Bereaksi Damagenya Itu Jauh Banget Bisa Lihat Tadi Damagenya Perbandingannya Dua Kali Lipat Dengan Attack Yang Lebih Kecil Kan Sadis Jadi Mungkin Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Bisa Jadi Pertimbangan Apa Yang Harus Dibuild Dengan Karakter Yang Mungkin Damage Damage Elementnya Itu Misalkan Kita Kasih Contoh Keking Keking Ini Butuh Karena Setiap Dia Setelah Skill Ini Dia Selalu Senjatanya Selama 5 detik Dia Menjadi Elektro Jadi Setiap Pukulan Dia Kalau Misalkan Ada Angin Darvendi Atau Macem Itu Itu Bisa Bereaksi Elementnya Jadi Mungkin Kalian Bisa Mencoba Coba Sendiri Dicoba Sendiri Apa Yang Dibutuhkan Gak Semata Mata Semua Karakter Butuh Elemental Mastery Gak Juga Mungkin Ada Beberapa Yang Gak Diperlukan Tapi Kalian Bisa Mikir Sendiri Mungkin Video Ini Bermanfaat Kalau Bermanfaat Mungkin Kalian Bisa Bantu Like Aja Itu Sudah Cukup Oke Sekian Aja Bye Bye